Misaratusan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin berunjuk rasa di Kejati, Kalimantan Selatan. Mereka mempertanyakan proses hukum terhadap oknum polisi yang memperkosa seorang mahasiswi dan di ponis ringan yakni 2 tahun 6 bulan penjara. Ponis ringan terhadap RIPKA Bayu Tam Tomo berbuntut aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin di Kejati, Kalsel. Masa kecewa dengan ponis ringan yang dijatuhkan terhadap oknum sat narkoba polresta banjarmasin tersebut. Mahasiswa juga menuntut yang bersangkutan dipecat dari anggota polisi. Ketika saudari perempuan kalian, adik kalian, kakak kalian, kerabat kalian, ibu, ibu, bahkan ibu kalian, dinodai, bagaimana perasaan kalian ke polisi? Berdasarkan hasil putusan sidang 11 Januari lalu, pelaku pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial di tersebut hanya diponis 2 tahun 6 bulan, atau lebih ringan dari tuntutan caksa 3 tahun 6 bulan. Sebelumnya, selain peradilan umum, Berika Bayu Tamtomo juga menjalani sidang kode etik. Keputusannya, oknum satuan narkoba polresta banjarmasin tersebut dinilai sudah tidak layak menjadi polisi, sehingga diusulkan di sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat, atau PT DH. Kasus pemerkosaan oleh Berika Bayu Tamtomo berawal dari perkenalannya dengan korban, mahasiswi yang magang di Sat Narkoba Polresta Banjarmasin sekitar Juli hingga Agustus 2021. Kasus ini viral setelah korban mengungkap kasus ini di media sosial. Korban kecewa dengan fonus ringan yang dicatukan terhadap pelaku. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Deni Yunus, Ainyus melaporkan.